Makin tergerak untuk berbagi berkat. Para ibu, bapak, orang muda, remaja, dan anak-anak, para romo, bruder, suster, frater yang terkasih dalam Kristus, Pada hari Rabu-Abu, tepatnya tanggal 6 Maret 2019 ini, kita akan memulai masa prapaskah yang akan berlangsung selama 40 hari, sampai dengan tanggal 18 April 2019. Masa prapaskah ini dimaksudkan untuk mempersiapkan penerimaan baptisan bagi para calon baptis, dan sekaligus untuk mengenangkan kembali pembaptisan bagi mereka yang sudah dibaptis. Selain itu, masa ini juga menjadi kesempatan bagi umat beriman untuk membina semangat tobat, antara lain dengan lebih rajin mendengarkan sabda Allah, berdoa, dan berbuat amal kasih, hingga siap untuk merayakan misteri pascah Tuhan. Selama masa prapaskah ini, kita semua diajak untuk merenungkan tema aksi puasa pembangunan atau APP, yakni semakin tergerak untuk berbagi berkat. Melalui tema permenungan ini, kita semua diajak untuk mewujudkan rasa syukur akan rahmat baptisan dalam aksi atau tindakan yang nyata. Terkait dengan hal ini, Konstitusi Tentang Liturgi Suci Artikel 110 menyatakan bahwa semangat pertobatan hendaknya jangan hanya bersifat batin dan perorangan, melainkan hendaknya bersifat lahir dan sosial kemasrakatan. Itulah sebabnya APP tahun 2019 ini mengajak kita semua untuk mewujudkan pertobatan tersebut antara lain dengan berbagi berkat. Nah, dengan cara ini diharapkan pertobatan tidak terhenti di hati, melainkan menjadi nyata dalam tindakan nyata berbagi berkat terhadap orang lain. Menurut Santo Paulus, sebagaimana kita simak dalam bacaan kedua yang dikutip dari surat pertama kepada Jemaat di Korintus, berbagi berkat sama artinya dengan berkiat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan menurut Injil Santo Lukas yang baru saja kita dengarkan hari ini, berkiat selalu dalam pekerjaan Tuhan berarti mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraan hati yang baik. Kesadaran bahwa Tuhan telah mengerjakan hal-hal yang baik dalam diri kita sudah semestinya juga mendorong kita untuk bertekun melakukan hal-hal yang baik bagi sesama siapapun dia. Saudari-saudaraku umat Katolik di seluruh wilayah Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, berbagi berkat sebagai wujud pertobatan dapat kita lakukan antara lain melalui dan dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, secara positif melihat, menilai, dan bersikap terhadap orang lain di sekitar kita. Misalnya saja, di tengah maraknya orang senang menghujat dan memfitnah sesamanya dengan bahasa-bahasa yang kasar dan menyakitkan, kita pergunakan bahasa yang baik dan santun. Kiranya tepatlah apa yang ditegaskan dalam bacaan pertama yang dikutip dari kitab Putra Sirah. Bicara orang menyatakan isi hatinya. Orang yang baik hatinya pastilah akan mengeluarkan kata-kata yang baik juga. Terkait dengan hal ini pun, Yesus mengajak kita untuk bersikap bijak dengan tidak menilai buruk dan menghakimi sesama. Pertanyaan Yesus dalam Injil, mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui menjadi bahan permenungan yang sangat baik di masa Prapaskah ini. Kita diingatkan untuk tidak mudah menilai buruk dan menghakimi sesama kita karena hal itu akan sangat menghambat upaya kita mewujudkan komunitas kasih yang menyatukan dan menyempurnakan. Ini hal pertama yang bisa kita buat. Yang kedua adalah gerakan berbagi berkat ini juga sangat tepat kita tempatkan dalam usaha bersama mewujudkan kesejahteraan umum atau kesejahteraan bersama Bonum Komune yang menjadi fokus pastoral 2019 di keuskupan kita ini. Dalam masyarakat multikultural kita ditantang untuk sebanyak mungkin mengerjakan hal-hal yang baik bersama dengan siapa saja yang berkendak baik agar kesejahteraan bersama yang kita cita-citakan semakin dapat terwujud. Caranya dengan menciptakan kondisi-kondisi hidup bersama yang memungkinkan baik pribadi-pribadi maupun kelompok komunitas masyarakat dapat mencapai kepenuhan hidup dalam kasih dan persaudaraan. Kita kembangan terus semangat serawung dan ngerengkuh dalam bilah rasa yang tulus. Dan yang ketiga adalah gerakan berbaki-berkat senantiasa dapat kita lakukan tidak hanya kepada sesama manusia namun juga kepada alam lingkungan. Hal ini dapat kita wujudkan misalnya dengan ngopeni atau merawat dan melindungi tanah dari pencemaran sampah plastik. Sudah saatnya kita membersihkan tanah dari sampah plastik ini yakni dengan mengurangi penggunaan plastik dan tidak membuang sampah plastik secara sembarangan. Konkretnya seperti apa? Misalnya kita bepergian entah kerja entah piknik atau apapun bahkan ke sawah misalnya kita tidak menggunakan atau tidak membawa minum dalam kemasan plastik. baliknya kita membawa seperti ini nah ini ini namanya tumbler tempat untuk menaruh air minum ini bisa kita bawa kemana-mana dan kita isi kembali sesuai dengan kebutuhan kita sesuatu yang sangat real sekali untuk mengurangi plastik meskipun ini juga terbuat dari plastik namun bisa kita buat terus-menerus. yang kedua kalau kita berbelanja entah ke pasar ke toko ke warung sudah dari rumah membawa tas yang terbuat dari kain misalnya seperti ini ini kita pakai untuk menaruh barang-barang belanjaan kita dengan secara demikian kita tidak perlu membutuhkan plastik yang nantinya bisa mencemari tanah yang ada di sekitar kita Saudari-saudaraku umat katolik di Kauskupan Agung Semarang yang saya cintai dalam kesempatan yang istimewa ini saya hantarkan doa dan berkat episkopat saya untuk Anda semua umat di Kauskupan Agung Semarang ini terlebih bagi mereka yang sedang sakit yang sedang mengalami kesulitan hidup dan berkebutuhan khusus dan juga Anda semua para Adi Yusuf Semoga belas kasih Allah melimpai hati budi dan hidup saudara-saudari semua sehingga kita dapat menjalani masa Prapaskah ini dengan semangat tobat yang nyata guna menyambut misteri Agung Paskah Kristus sendiri kini terimalah terimalah berkat Tuhan yang akan dilimpahkan pada Anda semua Tuhan bersamamu berkat Allah senantiasa melimpah pada saudara-saudari sekalian keluarga kita masing-masing komunitas kita dan mereka yang kita doakan Bapak Putera dan Roh Kudus saudari-saudaraku yang terkasih selamat memasuki masa Prapaskah dan menjalannya dengan berbagi berkat bagi orang lain Berkah Dalam Terima kasih telah menonton!